Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Malam takbiran diwarnai tawuran dua kelompok remaja di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jatinegara Jakarta. Dengan menggunakan batu dan petasan, tawuran ini membuat kiosk sembako rusak. Diduga tawuran dipicu karena saling lembar petasan antara kelompok remaja RW7 dan RW3. Yang namanya anak-anak kecil ya mempetasan, bagi itu kan yang gak tau iseng apa gimana, dia tuh ngarepetasannya ke sana. Mungkin warga sebelah gak terima apa gimana, makanya terjadi kericuan, nyampe, nyeram ke dalam-dalam. Apa tuh anak remaja nyeram ke sini nih, pintu gerbang tutup, nyampe dari sana tuh, dari luar gerbang tuh, langsung ke sini. Ini bapak warungnya sempat kena tipu tawuran berarti ya? Iya, tawuran juga. Selain merusak warung sembako, seorang anak perempuan juga terluka karena lemparan batu. Kini petugas perjaga di lokasi menghindari bentrokan susulan. Dari Jakarta, Yomanik Ainus melaporkan.